7 orang korban tertimbun tanah longsor yang menerjang 2 buah rumah warga yang berada di lereng bukit Hiliziloto, desa Sukamaju Mohili, kecamatan Gomo, yang terjadi Sabtu pagi kemarin hingga kini belum ditemukan seluruhnya. Namun 1 orang korban telah ditemukan, sementara 6 orang lainnya masih berada di bawah material longsor. Berbagai kesulitan dialami warga dan aparat pada pencarian kemarin, terutama peralatan sederhana dan cara manual yang dimiliki belum mengimbangi tebalnya material tanah longsor yang diperkirakan mencapai kedalaman 25 meter. Selain itu medan yang parah membuat proses pendistribusian alat evakuasi dari pemerintah terkendala. Sementara jenazah 1 orang Bali tak korban yang ditemukan disemayamkan di rumah warga tidak jauh dari lokasi peristiwa dan menurut rencana akan dimakamkan petang ini. Terpantau histeris pihak keluarga. Sementara jenazah 1 orang Bali tak korban yang ditemukan disemayamkan di rumah kerabat tidak jauh dari lokasi peristiwa. Mudah-mudahanlah kami dapat ibu ini yang benuk-benuk didapat ini supaya digali. supaya kami dapat, itu kehendak kami, supaya didapat yang enam orang ini. Nah kemungkinan itu kedalaman longsoran itu berapa dalam? Mungkin dalamnya sekitar 25 meter atau 20 lah. Sementara evakuasi bagi korban akan dilanjutkan pagi ini, warga dan pihak keluarga dekat mengharapkan pemerintah menurunkan alat berat yang dinilai sangat memudahkan evakuasi korban dari dalam material tanah longsor. Selain itu mereka mengharapkan bantuan berupa makanan, karena warga kini ketakutan melakukan aktivitas ekonomi di kebun pada kawasan perbukitan tersebut pasca peristiwa. Dari Nia Selatan, TVRI melaporkan.